Baru-baru ini nama Marsyanda tiba-tiba disangkut pautkan dengan retaknya rumah tangga setelah satu kontestan ajang pencarian bakat Karen Poirot. Kabar dugaan perselingkuhan antara Marsyanda dengan suami Karen, Arya Satria Klaproth, mencuat ketika Karen bertengar hebat dengan sang suami yang kemudian kabur bersama anaknya ke apartemen milik Marsyanda. Karen mengaku pernah memargoki pendamping hidupnya tersebut masih sering intens berkomunikasi chat ataupun telpon dengan caca. Bahkan tak hanya itu saja, Karen mengungkap bahwa suaminya mengaku menyukai pemberang sinetron bidadari tersebut. Langkah apa yang sudah dilakukan Karen Poirot untuk membuktikan bahwa suaminya telah berselingkuh dengan Marsyanda? Saksikan sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke kita sekarang sudah bersama Karen, ini penyanyi cantik ini yang akan mengklarifikasi tentang terkait apa dirinya yang mencurigai suaminya katanya berselingkuh dengan Marsyanda. Mencurigai apa sudah baru curiga, apa sudah ada buktinya, apa gimana nih? Apa baru nuduh aja? Gue gak nuduh loh. Iya. Gue gak nuduh. Oke, kita lihat artikel ya. Kita lihat artikel ya. Kita lihat artikel ya. Karen, pergoki suami di apartemen Marsyanda, rebutan anak di parkiran. Oke. Nah. Ini juga kita bersama kuasa hukumnya Karen juga, ada Pak Acong Latif, sarjana hukum ya. Oke. Ini gimana sih awalnya kok bisa itu kamu berebutan anak di parkiran pertama, terus kamu mergokin suami kamu di apartemen. Apartemen siapa, dimananya, dan lagi ngapain? Gini kan, pertama gue kronologi dulu ya biar jelas. Iya. Tanggal 8 September itu suami meninggalkan saya bersama dengan anak pergi dari rumah. Sebelumnya dilakukan tindakan DRT, saya dirobek baju saya dari badan, lalu saya diduduki, saya dibekap sampai saya hampir gak bisa nafas, sampai saya hampir putus nafas tuh, anak saya yang turun nyelamatin saya gitu. Please don't do that to mommy. Gitu kan. Terus dia berhenti untuk menduduki dan menyekap saya, tapi dia panggil anak saya ke bawah. Malah dia maki saya depan anak saya, mukul juga depan anak saya, sampai anak saya ketakutan. Sampai anak saya yang bilang sama saya bahwa, it's okay mommy, I go with puppy. Don't cry mommy, don't cry. I go with puppy. Umur berapa anak kamu? Enam. Enam tahun udah bisa ngomong seperti itu. Yes, karena dia terlalu sering melihat saya menangis gitu. Jadi dia sampai selalu bilang sama umapaknya, bahwa mommy nangis terus gitu. So, pada saat itu dia udah gak tahan, dan dia yang minta untuk pergi sama bapaknya. Gitu loh, maksudnya dia yang minta, it's okay mommy, don't cry, I go with puppy. Kalau papi mau pergi sama aku, aku pergi dulu, nanti mommy jemput. Tidak punya gak diapapain gitu maksudnya. Yes. Oke. Tapi berarti bisa dikatakan tindak KDRT itu adalah awal dari semuanya ya, udah sering dilakukan sampai anaknya Kak Karen pun udah tahu gitu, bahwa itu kebiasaan dari sang bapak. Jadi gini, sebetulnya verbal, verbal, secara verbal, secara psikis yang benar-benar, buat saya juga terkikis lah ya, lama-lama rumah tangga ini mulai terkikis-terkikis, dan ya tanggal 8 September itu ya itu puncaknya. Kalau boleh tahu, sebenarnya pemicu awalnya apa sih Kak? Sampai akhirnya suami bisa melakukan tindak kekerasan itu, perdebatan awalnya bermula dari mana? Apakah memang sudah ada kecurigaan pihak ketiga, atau ada hal lain? Banyak hal-hal ya, namanya rumah tangga, apalagi rumah tangga udah cukup lumayan lama juga gitu, jadi hal-hal kecil, hal-hal sepele, Salah satunya juga, dia juga punya tuduh-tuduhan terhadap saya, karena saya juga kemarin-kemarin ini saya sering tur ke, kebetulan saya lagi di kebudayaan Maluku, lagi tur ke Belanda. Tuduhan, masih tuduhan dari suami itu apa? Tuduhan ke saya juga bahwa, wah banyak laki-laki yang ngedeketin kamu ini, Tapi kenyataannya? Ya banyak, mau gimana banyak yang ngedeketin, tapi kan tergantung respons saya dong. Oke. Nah terus saya juga pernah bilang, namanya orang di panggung penyanyi, kalau ada yang say hi, nona manis, bagaimana kabar, lain-lain itu biasa. Kita balik ke konteks awal ya. Konteks ya. Oke, ini intinya adalah, yang kamu, ini bukan menuduh berarti ya? Gue gak nuduh. Tapi? Tapi gini aja logic ya, gue dari tanggal 8, sampai tanggal 28 Oktober, gue nyari anak dan suami gue, gue di-lossin kontak gue, gak bisa kontak siapa-siapa. Jadi anak lo juga gak bisa di kontek, karena suami lo gak bisa di kontek. Gak bisa. Terus? Keluarganya juga gak bisa, di-block semua. Terus, akhirnya gue, ya ngikutin lah. Gitu dari rumah bapaknya, sampai diikutin, eh kok masuk ke apartemen ini. Oke. Selama 3 hari gak keluar-keluar mobilnya, tetap parkir setelah ketauan. Setelah ketauan di apartemen. Di daerah mana tuh? Di daerah Jakarta Selatan, Fatmawati. Oke, itu kamu udah tahu belum itu apartemen siapa? Tahu, sekian kita berteman bertiga. Oh, bertiga berteman. Jadi kamu, suami dan, Marsyanda berteman. Oke, terus? Kita berteman. Kita bertiga itu berteman. Iya. Awalnya, kita kenal di satu, apa ini yang sama kok, satu situasi yang sama, dan Caca juga dekat sekali dengan keluarga dari suami. Iya. Gitu, dengan adik kakaknya semua gitu. Cuman yang buat saya, agak, duk gitu, kenapa ada di apartemen itu? Karena waktu itu juga sempet percekcokan saya juga. Ada sedikit warna, Bumbu bahwa, kamu kalau misalnya pisah sama saya, Siapa nih yang ngomong? Kamu nanya ke dia. Saya nanya. Kamu kira-kira sama siapa gitu. Kamu nanya gitu? Terus jawaban suami. Kamu suka sama siapa? Kamu punya ketertarikan sama Caca ya? Iya, kita secara spiritual connected. Iya. Ya kalau pisah, ya segala sesuatu bisa aja. Bisa jadi sama Caca. You like her? Ya cantik. Saya, ya siapa yang gak suka? Saya suka. Suami saat itu ngomong? Ya suka kok. Dia suka kok. Gitu, maksudnya, ya Caca, she's a beautiful woman, siapa yang gak suka. Iya, iya. Iya kan? Maksudnya itu, laki-laki juga, maksudnya kayak suami saya juga bilang begitu, ya tapi, yang bikin saya kaget, ketika, ketika ilang, sama bawa anak, pergi, setelah KDRT, saya temuin di apartemen yang milik Marsanda. Sekarang saya gak bilang, kalau misalnya ini ada apa-apa, yang saya fokus aja kan, saya mau ngambil anak saya. Tapi kan tadi Mbak bilang katanya, suami suka gak sama Caca? Suami bilang suka sama Caca, tapi kan belum tentu Caca suka sama suami Mbak. Iya belum tentu lah. Oke, itu yang pertama. Tapi yang membuat saya penasaran, tadi Mbak bilang katanya, suami markir mobil di parkiran apartemen Marsanda, hampir selama tiga hari. Itu udah pasti, ke tempat Marsanda belum tentu, ke tempat Marsanda siapa tau, disewa apartemen, terus Mbak tau dari mana, kalau itu udah hampir tiga hari. Kan saya ngikutin, tiga hari itu kan saya ngikutin. Dan saya tanya ke manajemen dan ke Satpam dong. Oh jadi kamu analis riset nih ya, investigasi. Saya kesananya juga gak sendiri, saya sama polisi, sama LPAI. Saya sama adik saya, saya sama tim lah gitu. Saya gak sembarangan gitu loh untuk dateng, dan saya gak sembarangan berstatemen gitu. Karena memang itu, saya tanya ini milik siapa apartemen. Soalnya Kak Karen kan akhirnya, katanya kemarin tuh ada jawaban dari pihak Marsanda, bener gak Mr. Update? Betar. Ada statement, katanya ada dua kemungkinan nih. Coba ada postingannya gak? Ada nih, Mr. Update mau kasih informasi, atas pernyataan Mbaknya ini, ternyata Marsanda juga memberikan klarifikasi. Nih biar gak salah ya, Oke, sini gue bacain. Jadi ada dua pilihan, ditanya dan Marsanda minta pihak Karen memperjelas. Sehubungan dengan berita yang disampaikan oleh Karen, yang menyebut nama Marsanda, kami akan memberikan klarifikasi sebagai berikut. Mengutip pernyataan Karen, perlu dipastikan, yang manakah arti spesifik dari ucapan tersebut. A, apakah suami dari Karen, atau KP telah menyewa salah satu properti milik Marsanda, yang berbeda dengan kediaman Marsanda sendiri, atau apakah KP menyatakan bahwa suaminya, beserta putrinya, tinggal satu unit dengan Marsanda. Apabila yang dimaksud KP adalah poin B, maksudnya poin B adalah, apakah KP menyatakan bahwa suaminya, beserta putrinya, tinggal satu unit dengan Marsanda ya. maka Marsanda dapat menindaklanjuti pernyataan tersebut, melalui jalur hukum, karena itu adalah, fitnah yang tidak sesuai dengan kenyataan. Mata gue yang dituai lebih bagus daripada mata lo. Kalau menurut Karen, maksud dari ucapan itu, pada saat, menyelidiki keberadaan suami, apakah Marsandanya ada di kamar yang sama, ada di tetap yang sama, atau hanya menyewa? Sekarang aku udah jelasin kemarin ke media, bahwa, aku ini kan SOP-nya apartemen, saya tidak boleh naik ke atas. Jadi saya telepon melalui interkom, saat pamnya yang bilang, saya ada polisi, sudah disitu banyak saksi. Tadi telepon melalui interkom, ini Pak Arya, ini ada istrinya cari di bawah. Oh saya tidak ada urusan dengan orang itu. Lalu saya bilang, sekali lagi telepon saya yang bicara. Saya bilang, saya telepon Arya, saya mau ketemu anak saya sekarang juga di bawah. Yeay, apa yang dia lakukan kabur. Langsung ke parkiran, saya udah feeling, saya udah pasang saudara saya di bawah gitu. Maksudnya saya minta tolong saudara saya, tunggu di bawah di dekat mobil. Oke. Kabur bener, saya tuh sampai loncat depan mobil, sampai saya tuh hampir ketabrak, ditarik gitu. Kalau nggak tuh saya juga udah kegiles mobil, ngapain gitu. Lari-larian kayak gitu tuh untuk apa gitu loh. Harusnya kan, Itu ada buktinya ya, Nabi ya? Ada dong. Ada foto, ada video. Ada video, terus ada buktinya, dan ada banyak saksi. Termasuk satpam, apartemen itu, manajemen, polisi, orang dari LPAI, yang akhirnya kita di mediasi di LPAI. Oh, tapi ketemu abis itu? Akhirnya ketemu makanya ada fotonya. Hasil mediasinya apa? Hasil mediasinya ini saya juga nggak ngerti ya, kenapa bisa begitu gitu. Anak saya tuh udah tiga bulan, tidak bersekolah, dan entah apa yang dia bilang ke LPAI, akhirnya anak itu karena tidak mau ada keributan di depan anak, karena dia sangat keras orangnya, akhirnya anak saya dibawa lagi sama dia. Dan saya juga nggak mau ada tindak kekerasan di depan anak lagi gitu, udah cukup, anak saya tuh udah cukup, udah cukup trauma gitu dengan banyak yang terjadi gitu loh. Jadi hasilnya? Masih ada di dia sekarang, dan saya makin dipersulit, makanya kalau misalnya anak saya ada di saya sekarang sih, saya nggak akan ada ke media kali ya. Karena ini tuh sebetulnya saya, fokus saya adalah anak. Anak ya, yang dingin kan. Fokus saya adalah anak, anak saya berhak untuk, untuk bertemu dengan ibunya, setiap anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya. Dan ini adalah hari anti kekerasan wanita loh, sedusirnya. Oh hari ini ya, sudah ya? Hari ini sampai tengah 10 Desember ya. Jadi buat saya kayak stop gitu loh. Oke, untuk kuasa hukum mungkin. Ini udah ada langkah hukum, atau mungkin akan dipreses hukum apa? Seperti apa nggak? Jadi kalau langkah hukum dari suaminya Karen ini, sebenarnya kan sudah ada di Bandung. Jadi sejak kejadian tanggal 8, tanggal 8 kejadian KDRT terhadap Karen ini, sebenarnya langsung melakukan upaya hukum. Makanya ini sebenarnya nyambungnya dengan, saudari Marsanda di sini, suaminya ini kan pergi, dalam keadaan bermasalah secara hukum. Terus melakukan langkah hukum ini kan, tidak hanya laporan itu saja, termasuk perceraian, nanti terhadap perbutaan anak di pengadilan segala macam. Dan setelah sekian lama suami ini meninggalkan rumah, istri ini kan ditinggalkan. Ditinggalkan di bawah anaknya, ternyata ada di salah satu apartemen seseorang. yang menurut keterangan klien kami itu adalah apartemen milik Marsanda. Milik Marsanda yang ditinggalkan Marsanda apa disewakan Marsanda? Nah itu tentunya. Tentunya karena ini dalam proses hukum, kita undang secara hukum Marsanda ini untuk klarifikasi terhadap kami. Apakah ini ada kaitannya dengan permasalahan-permasalahan hukum yang kami sedang proses ini? Atau apa sebenarnya? Kenapa ada di sana? Dan itu harus dijawab secara formal, harus dijawab secara hukum. Karena kami juga melayangkan surat terhadap Marsanda ini, ini dalam tindakan hukum. Oke. Tapi Kak Keren kan berteman sama Marsanda juga kan berarti katanya. Memang kenal gitu dari dulu. Udah sempat coba mengontak secara pribadi gak sih? Menanyakan ini sebenarnya ada apa, kenapa, atau mungkin menanyakan keberadaan suami sama anak ke Marsanda, sudah ada belum sebelumnya? Sekarang gini mbak, ini kan masalah udah dari tanggal 8 September itu kan saya udah proses hukum. Jadi saya mau semuanya in line. Dan harusnya gini loh, saya ini kan ibu, Marsanda ibu dan kita berteman. Kalau misalnya ada suami orang tinggal di properti milik saya, atau saya kasih perlindungan atau apapun itu, harusnya bicara gitu. Sesama ibu, sesama wanita, apalagi teman. Harusnya bilang, Karen ini suamimu sama anakmu, aku ada di sini loh. Harusnya? Ya itu etikanya kan. Dan secara moral harusnya begitu. Kamu jangan salah sangka ya. Gak apa-apa ya, aku kasih. Kasian loh mereka lagi bingung, Arya mungkin lagi ini, suamiku lagi bingung, atau lagi apa gitu kan. Jadi aku kasih tempat perlindungan sementara ya. Harusnya gitu dong. Harusnya. Oke, sorry aku botong. Kalau misalkan memang suami mbak di tempatnya Marsanda, nah ketika mbak waktu itu interkom, telepon cara langsung itu, lewat layarnya itu, lalu itu telponnya ke unitnya Marsanda atau kemana itu? Yang saya tahu itu unit milik Marsanda. Unit milik Marsanda. Yakin? Yakin dong. Jadi gini. Berarti mbak interkomnya telpon ke unit Marsanda, berarti otomatis kalau misalkan yang angkat, yang angkat suami. Yang angkat suami saya. Berarti oke. Dia mungkin punya beberapa unit di situ, tapi itu unitnya Marsanda. Tapi yakin itu unit Marsanda? Atas nama ibu Rianti Sofyan, ibunya Marsanda. Oh, oke. Dan siapa yang tahu, siapa yang tahu dia. Siapa itu memang unit Marsanda, tapi disewain sama Marsanda. Justru itu yang ditanyakan kan. Makanya klarifikasi. Makanya klarifikasi yang ditanyakan gitu. Nah, gini-gini. Nah, gini-gini. Pagi-pagi pas TEPI apa? Tabayun. Tabayun. Iya, iya. Gini. Mengklarifikasi. Jadi kamu sudah tidak bertemu anak, totally berapa bulan? Dari tanggal 8 September sampai sekarang, saya cuma bertemu terakhir tanggal 14 November kemarin, dan berakhir Prahara juga. Jadi, tapi belum bisa saya ungkap. Oke. Gitu. Seberapa kangen kamu sama anak kamu? Luar biasa ya, luar biasa kangennya lah. Namanya anak sematawayang, saya yang mengandung, saya yang menyusui dia. Sampai satu setengah tahun tuh, tidak ada setetes pun susu hormon lalu di badan anak saya. Kalau anak kamu melihat, entah sekarang atau next di Youtube, ada segala macam, apa yang ingin kamu katakan sama anak kamu? Kalau untuk anakku sayang, kamu tuh anak yang kuat, mami kuat karena kamu, air mata mami udah habis, udah cukup. Dan setiap sekarang, air mata itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya sayang, setiap air mata seorang ibu, diperhitungkan oleh Tuhan. Dan, kamu anak yang kuat, mami cinta kamu, sepenuh hati, dan mami terus berjuang setiap hari, upaya apapun mami lakukan, untuk cepat kembali bersama lagi sama adik. Oke, terakhir ini kan permasalahan kamu, Marsanda dan suami kamu. Terakhir apa yang ingin kamu sampaikan, buat Papi Uya, eh Papi Uya maksudnya, buat Marsanda sama suami kamu. Kalau misalnya sama Caca, Cak, sebetulnya itu yang lu tanyain, dua pertanyaan, poin A dan B itu adalah pertanyaan yang, gue, tanyakan gitu loh. Jadi gue tidak menuduh dari awal, gue tidak menuduh, tapi memang, kenapa gitu, Arya, dan si kecil ada di apartemen lo, gitu, dan sebagai temen harusnya lo ngasih tau sama gue gitu, bahwa ini ada mereka disini gitu loh, lo kasih pelindungan atau apapun, kalau sebagai temen harusnya, please explain lah, ngomong gitu loh. Sekarang kan udah segala sesuatunya udah jadi begini, dan gue udah mengambil langkah hukum, jauh sebelum mereka tinggal di apartemen lo, jadi memang segala sesuatunya gue mau inline, semuanya melalui kuasa hukum gitu, karena sudah jalan perkara hukumnya. Jadi gue gak mau ini jadi bias gitu, that's why kita kasih surat undangan resmi. Oke, buat suami kamu terakhir. Stop lah untuk, bikin anak mentally menderita lah gitu. Anak tuh dipisahin dari ibunya itu, itu keji loh, itu tega. Please kasih akses saya untuk bertemu anak saya, dan gak ada safe house-safe house-san lagi, yang semua in your terms, ketemu di tempat-tempat yang netral, saya mau bertemu sama anak saya, kita memang berproses di pengadilan, tapi jangan kamu jadikan anak sebagai senjata untuk saling menyakiti. Jangan. Please. Jadi kamu ingin bercerai ya? Yes, sudah proses. Oke, yaudah. Karen, terima kasih. Pak Cong juga terima kasih. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Amin. Dan terakhir dengan damai, karena kita selalu menginginkan seperti itu ya. bisa cepat ketemu sama anak juga. Yang paling penting diberikan kemudahan apapun itu ya. Amin. Sabar ya. Pemirsa, setelah ini, kita akan kedatangan seorang artis yang kabarnya sedang dekat dengan polisi. Waduh. Tapi polisinya kadangnya sudah punya istri mana, gimana sih? Ini dia artisnya halu apa gimana? Dan kabarnya juga terkait juga dengan Danang. Setelah ini. Tapi pagi-pagi pasti. Happy! Doa ya semua senyum.